Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ada adik mahasiswa Mari kita lanjutkan kembali Kuliah elemen mesin 3 Kita sampai bab yang ketiga Yaitu roda gigi kerucut Atau bevel gear Nah seperti pada roda gigi sebelumnya Roda gigi kerucut itu digunakan Untuk mentransmisikan daya Pada rasio kecepatan konstan Antara dua poros Yang sumbunya berpotongan Pada suatu tertentu Nah kalau pada Roda gigi lurus Dan pada Helical gear pada bab 1 dan 2 Itu sumbunya Tidak berpotongan Tetapi Khusus untuk bevel gear ini Itu sumbunya berpotongan Ya pada sudut tertentu Bisa siku-siku Atau 90 derajat Bisa Membentuk sudut Lebih dari 90 derajat Atau kurang dari 90 derajat Mari kita lihat Pada gambar 3.1 disini Nah ini Gambar 3 dimensi Untuk roda gigi kerucut Atau bevel gear Nah disini permukaan giginya Antara penggerak Dan yang digerakkan disini Sama Giginya harus sama Tapi jumlahnya bisa berbeda Tergantung diameter Daripada Roda gigi ini Nah Misalnya disini Ada gambar 3.2 A disini Ini sumbu poros Sumbu poros Penggerak Atau pinionnya Misalkan Kemudian yang digerakkan Itu gear Kemudian Pitch Atau permukaan Dari Gigi Gear ini Kalau yang ini mungkin Kita sebut aja Pinion Sedangkan gear ini Yang digerakkan Nah ini Jika ditarik Garis lurus Pada permukaannya Kemudian yang disini Juga permukaannya Cuman yang digambar disini Itu Pertengahannya Pertengahan dari Atau pitchnya Yang berpotongan Kontak antara Gigi Pinion Dan gear disini Itu tengah-tengahnya Permukaan Garis kontak Tengah-tengahnya Itu namanya Pitchnya itu Garis pitch Ini ditarik lurus Ketemu Membentuk kerucut disini Dan Berpotongan dengan Sumbu pinion Kemudian pada Gearnya disini Sumbu porosnya Berpotongan juga Kemudian Sumbu poros pinion Dan Sumbu poros gear disini Itu namanya TTS Jadi sudut Perpotongan Antara Dua Sumbu Penggerak dan Yang digerakkan Atau Perpotongan Antara Dua Poros Itu juga Diteruskan Kemudian R1 disini Jari-jari Pitchnya Kemudian TTP1 disini Sudut pitch Untuk Pinion TTP1 Untuk pinion TTP2 disini Sudut pitchnya Untuk Gear Kemudian Yang B disini Ini contoh Kesalahan Contoh kesalahan Jika Garis kontaknya Disini Ternyata Antara Penggerak dan Yang digerakkan Disini Jika Diteruskan Sumbu porosnya Disini Tidak berpotongan Di ujung Disini Tetapi Dia Ada Penyimpangan Ada penyimpangan Berpotongannya Tidak Persis pada Ujung Kun Dengan Kun Disini Kun Itu kerucut Ini Bisa menimbulkan Slip Antara Kedua Gigi Ini Gigi Pinion Dan gigi Disini Bisa menimbulkan Slip Sehingga Terjadi Gerak Relatif Kemudian Klasifikasi Bubble Gear Ada yang Mengklasifikasikan Bubble Gear Itu Seperti Pada Gambar 3.3 Namanya Meter Gear Itu Jika Sudut Kontak Antara Dua Sumbu Poros Disini Membentuk Sudut Siku-siku Itu Namanya Meter Gear Kemudian Jika Sudut Kontak Atau TTS Antara Sumbu Poros Penggerak Dan yang Digerakkan Disini Antara Pinion Dan Gearnya Disini Membentuk Sudut Tidak 90 derajat Tidak 90 derajat Disini TTS Angular Bevel Gear Jadi Sudutnya Tidak 90 derajat Khusus Untuk Sudutnya Lebih Dari 90 derajat TTS Lebih Dari 90 derajat Itu Namanya Crown Bevel Gear Jika Di Atas 90 derajat Seperti Ini Kalau Sudutnya Kurang Itu Namanya Angular Sudut Nah Kemudian Yang Internal Bevel Gear Disini Jika Ya Pada Sisi Dalamnya Nah Kerocebakan Dalamnya Itu Kontak Ya Sehingga Sudutnya Bisa Kecil Kemudian Disini Istilah-istilah Pada Bevel Gear Yang Warna Arsiran Biru Ini Pinion Pinion Atau Penggeraknya Pinion Ini Ukurannya Lebih Kecil Kemudian Gear Disini Gear Disini Yang Di Asir Warna Merah Disini Itu Yang Digerakkan Yang Ukurannya Lebih Besar Nah Kemudian Disini Ada Kone Distance Jadi Kone Itu Kerucut Makanya Ada Eskrim Kone Loh Kone Serto Itu Karena Memang Dia Kerucut Kerucut Nah Kone Distance Artinya Jarak Kone Atau L Nanti Di Dintasikan L Kemudian Pusat Daripada Titik Kontak Sumbu Antara Pinion Dan Gear Antara Poros Pinion Dan Poros Gear Disini Itu Namanya Kone Center Kemudian Pada Bagian Permukaan Kone Disini Itu Pitch Kemudian Fish Kone Disini Permukaan Kone Root Disini Ditarik Dari O Disini Dengan Jadi Gigi Disini Mengerucut Disini Root Kone Kemudian DP Ini Diameter Pitch Untuk Pinion Kemudian DO Disini Diameter Outer Diameter Luarnya Untuk Pinion Kemudian Clearance Ini Celah Jadi Permukaan Gigi Pinion Kalau Yang Disini Itu Permukaan Gigi Gear Itu Berada Di dalam Kawahnya Istilahnya Kawah Disini Ada Celah Jadi Pada Jurangnya Dan Pada Ujung Permukaan Gear Disini Ada Celah Namanya Clearance Disini Juga Ada Aturannya Berapa Celah Yang Diizinkan Kalau Terlalu Longgar Nanti Bisa Menyebabkan Mudah Aus Atau Mudah Patah Giginya Kalau Terlalu Masuk Kedalam Clearance Terlalu Kecil Maka Bisa Menimbulkan Efisensi Yang Lebih Rendah Lagi Kalau Bahasa Umumnya Seret Sehingga Efisensi Mekanisnya Menjadi Lebih Rendah Kemudian Sudut Yang Dipentuk Antara Kedua Sumbu Poros Ini Itu TTS Kemudian Pada Tengah Tengah Titik P Disini Itu Ditarik Garis Jadi Permukaan Kontak Disini Pits Ditarik Lurus Menuju Ke Center Kun Disini Kemudian Ditarik Menuju Ke Sumbu Poros Pinion Namanya Teta P1 Kalau Ditarik Ke Sumbu Poros Gear Maka Dinamakan Oh Disini Si Bukan Teta Si P2 Kemudian Ada Disini Si Dua Saja Ini Ditarik Dari Sumbu Sumbu Poros Gear Menuju Ke Permukaan Luarnya Garis Permukaan Luar Kemudian Permukaan Luar Dengan Titik P Disini Pitch Nya Disini Tengah Tengah Daripada Kontak Antara Pinion Dan Gear Disini P Jarak Nama Dendem Kemudian Jarak Yang Kepaling Dalam Disini Adalah Dendem Nah DG Disini Diameter Pitch Untuk Gear DG Sama DP Disinilah Yang Selalu Dipakai Untuk Perhitungan Perhitungan Di Dalam Menentukan Torsi Di Dalam Menentukan Daya Dalam Menentukan Diameter DG Inilah Diameter Pitch Nya Itu Sedangkan RB Disini Jari-jari Pitch Untuk Gear Kemudian Alpha Disini Sudut Yang Dipentuk Antara Garis Tengah-tengah Pitch Disini Ke Garis Permukaan Luarnya Kemudian Beta Disini Sudut Yang Dibentuk Garis Pitch Terhadap O Disini Ke Permukaan Gear Yang Paling Dalam Mas Bisa Bisa Membaca Lagi Keterangannya Pitch Angel Itu Dinotasikan Tta P Tadi ada Tta P Satu Ada Tta P Dua Karena Disini Pitch Bukan Pinion Tapi Pitch Kalau Pinion Nama Tta P Satu Kalau Gear Tta P Dua Kemudian Kondisten Tadi Jarak Dari O Ke P Itu Hubungannya Dengan Sudut Tta P Satu Dan Tta P Dua Yaitu OP Kondisten Jarak Atau L Dp Per Dua Dibagi Dengan Sin Tta P Sama Dengan Dg Per Dua Per Sin Tta P Dua Kemudian Sudut Adenem Adenem Atau Alpha Itu Hubungannya Dengan Adenem Dan OP Atau L nya Disini Itu Alpha Sama Dengan Tangan Min Satu A Per OP Jadi Tangan Min Satu Itu Arkes Tangan Jadi Tangan Alpha Sama Dengan A Per OP A Sini Adenem Adenem Ini Tidak Bisa Dukur Kalau Gigi Pinion Dan Gigi Gear Itu Tidak Kontak Tidak Bisa Diukur Karena Mulai Diukur Ketika Kontak Dengan Permukaan Luar Itu Adenem Nah Dendem Itu Hubungannya Dengan Beta Disini Sudut Dendem Beta Sama Dengan Arkes Tangan D Per OP Nah D Ini Dendem Atau Tangan Beta Sama Dengan D Per OP Jadi Mahasiswa Hati-hati Menggunakan Kalkuator Jangan Sampai Salah Menekan Nah Disini Diameter Cone Adendem Dan Diameter Outset Yang Luar DO Hubungannya Dengan Disini Ada DO Sama Dengan Diameter Luarnya Sama Dengan DP Plus 2 Alpha Cos T T P T T P Disini Sudut Untuk Pitch DP Diameter Pitch Diameter Lingkar Pitch Di sini DP DO Diameter Luarnya Kemudian Hubungan Antara Diameter Dendem Diameter Pitch Kemudian D Dendem Disini Sudut Pitch Pitch Angel Atau sudut Pitch Di mahasiswa Sudah Nanti Mengetahui Rumus-rumusnya Ditandai Saja Rumus-rumusnya Ditandai Saja Ketika Dibutuhkan Bisa Digunakan Nah Sekarang Penentuan Pitch Angel Untuk Bevel Gear Pitch Angel Itu TTP Satu Disini Untuk Pinion Dua Disini Untuk Gear TTS Ini Sudut Antara Dua Sumbu Poros Poros Pinion Dan Poros Gear Dp Ini Sudut Diameter Pitch Untuk Pinion Dg Diameter Pitch Untuk Gear PR Ini Rasio Kecepatan Hubungannya Sama Dengan Dg Berdp Tg Per Tp NP Per Ng Disini Terbalik Hati Hati Masiswa Kalau putarannya Dia terbalik Yang jumlah giginya Kecil Putarannya Yang jumlah giginya Sedikit Putarannya Besar Yang diameternya Kecil Putarannya Besar Nah Sekarang Besarnya Sudut Pitch Yang Untuk Pinion Itu Sama Dengan Arkes Tangan Per VR Atau Arkes Tangan Dp Per Dg Arkes Tangan Tp Per Tg Arkes Tangan Ng Per NP Kemudian Sudut Pitch Untuk Gear Atau Tta P2 Itu Sama Dengan Di balik Ini Di balik Tta P2 Ini Arkes Tangannya Dibalik Dengan Tta P1 Di sini Arkes Tangan VR Atau Arkes Tangan Dg Per DP Di balik Di sini Sama Dengan Arkes Tangan Tg Per TP Di balik Di sini Sama Dengan Arkes Tangan Di sini NP Buku bisa saja salah Ini NP Per NG Kemudian Aturan-aturan Untuk Bevel Gear Proporsi Itu Keseimbangannya Keseimbangannya Kalau kita Menggunakan Adendum Satu kali Modul Adendum 1,2 Modul Artinya Dikalikan Modul Misalkan 2 Adendum Berarti 2,4 Adendum Berarti 2 mili 1 mili Eh 2 mili Karena 1 kali 2 Modul Clearance Atau Celah Rongga Kosong 0,2 Dikalikan Modul Kemudian Kedalamannya Mulai dari Permukaan Sampai Kawannya Itu 2 kali Modul 2 kali Modul Atau 2 kali Adendum Tebal giginya 1,5708 Modul Itu tebal giginya M nya Modul Sekarang Jumlah gigi Eqivalen Ini Pendekatan Yang dilakukan oleh Master Tregot Khusus untuk Jumlah gigi Eqivalen Jumlah gigi Eqivalen Itu bukan Jumlah gigi Aktual Kalau jumlah gigi Aktual Itu Kita bisa Menghitung Secara Manual Secara Manual Kalau jumlah gigi Eqivalen Ini penurunan Rumus Tidak perlu Saya jelaskan Detail Karena Dia dipakai Untuk Menentukan Faktor Gigi Jadi Penurunan Rumus Sehingga Jumlah Ketemu Nilai Dari jumlah gigi Eqivalen Itu Untuk Bevel Gear Beda dengan Helical Gear Nanti Rumusnya Tersendiri Nah Untuk Bevel Gear Itu Jumlah gigi Eqivalen TE Ini bukan Torsi Bukan Tension Tapi TE Eqivalen Itu sama Sama dengan 2RB Itu Jari-Jari Pitch Dibagi Dengan Modul Sedangkan Di sini Atau Dijelaskan Jumlah gigi Jumlah gigi Sama dengan Diameter Pitch Dibagi Dengan Modul 2RB Diameter Pitch Sehingga TE Itu sama Dengan T Ini Jumlah gigi Aktual Yang Nyata Dikalikan Dengan Sekan Tta P Sekan Ini Seper Kos Seper Kos Tta P Jadi Sekan Ini sama Dengan Satu Per Kos Tta P Kalau Kos Sekan Itu Satu Per Sin Tta P Jadi Hubungan Antara Jumlah gigi KLN Dengan Jumlah gigi Aktual Ini Dikalikan Dengan Sekan Tta P Jadi Jumlah gigi KLN Ini Hanya Dipakai Untuk Menentukan Bentuk Gigi Kalau Kita Pengen Membuat Gigi Yang Sebenarnya Yang Dicari T Disini Nah Kekuatan Bevel Gear Kalau Kita Bicara Kekuatan Seperti Pada Spur Gear Helical Gear Bevel Gear Nanti Pada Worm Gear Itu Kita Gunakan Persamaan Lewis Nah Persamaan Lewis Ini Untuk Spur Gear Beda Dengan Helical Gear Beda Dengan Bevel Gear Karena Ini Rumus Dari Hasil Empiris Dari Hasil Percobaan Jadi Rumus Empiris Itu Rumus Yang Diperoleh Dari Percobaan Percobaan Sehingga Disimpulkan Menjadi Rumus Seperti Ini Kalau Rumus Tidak Percobaan Analitis Ya Tidak Seperti Ini Beban Tangan Sial Ya Torsi Dibagi Dengan Jari Jari Nah Udah Begitu Saja Nah Kalau Rumus Empiris Beban Tangan Sial Itu Sama Dengan Sigma U Dikalikan Dengan CV Dikalikan Dengan B Dikalikan Dengan P M Y Aksen Nah Y Aksen Ini Faktor Gigi Artinya Faktor Bentuk Gigi Kemudian L Min B Per L Jadi Sigma O Disini Itu Tegangan Statis Yang Diizinkan Ini Dari Hasil Percobaan Percobaan Dengan Menguji Material Gear Itu Berapa Itu Beban Statis Kemudian CV Disini Faktor Kecepatan Ini Juga Rumus Empiris Rumus Empiris Atau Kecepatan CV Kita Pakai 3 Per 3 Plus V Ini Untuk Gigi Gigi Potong Dengan Menggunakan Cutter Jadi Cara Membuat Giginya Kemudian Ini CV nya Pakai 6 Per 6 Plus V Ya Manakala Giginya Ini Secara Umum Itu Dikerjakan Dengan Mesin Yang Sangat Persisi Misalkan CNC Begitu Kalau Ini Mesin Miling Biasa Kemudian V Disini Kecepatan Linear Kemudian B nya Lebar Permukaan Giginya M nya Modul Ini Faktor Bentuk Gigi Itu Pun Juga Yang Mengeluarkan Rumus Empiris Dari Mr. Lewis Kemudian L Disini Itu Jarak Cone Yang Di depan Tadi Condistence Tadi Itu Sama Dengan DG Per 2 Dikwadratkan Plus DP Per 2 Dikwadratkan Kemudian Diakarkan Nah Disini Catatan Artinya Persaratan Persaratan Untuk Bevel Gear Jadi Faktor Bevel Gear Bukan Faktor Bentuk Gigi Faktor Bevel Gear L Min B Per L L Tadi Itu Jarak Kone B B Lebarnya Kemudian Dalam Operasinya B Atau Lebarnya B Itu Sama Dengan 6,3 Sampai 9,5 Modul Sementara Rasio L Per B L Per B Sendiri Itu Tidak Boleh Melebih 3 Nah Untuk Itu Ya Nah Disini Ini Jumlah Gigi Pada Pini Harus Tidak Kurang Daripada 48 Per Akar 1 Plus VR Kwadrat Bergeser Ke Atas Seharusnya Disini Ini Nah VR Ini Rasio Kecepatan Kemudian Nah Tadi Ada Beban Tangan Shell Sekarang Beban Statis WS Sama Dengan Sigma E Sigma E Disini Batas Ketahanan Bending Batas Ketahanan Bending B Nya Lebar P Kemudian M Modul Aksen Ini Faktor Bentuk Gigi Kalikan L Min B Per L Ini Faktor Bebel Gear Kemudian Ada Beban Keausan W Beban Tadi Beban Tangan Sial Beban Statis Kemudian Beban Keausan Ini Sama Dengan DP Diameter Pitch Kalikan Dengan B Lebarnya Ki Ini Sendiri Hubungannya Dengan Jumlah Gigi Jumlah Gigi Equivalent Untuk Gear Dan Jumlah Gigi Equivalent Untuk Penyen Ini Rumusnya Kemudian K Nanti Juga Diberitahu Per Cos Teta P1 Kemudian Gaya Aksi Pada Bevel Gear Gaya Aksi Bevel Gear Perhatikan Baik-baik Di Sini Kalau Tadi Kekuatan Gigi Tadi Itu Ada Beban Tangan Sial Ada Beban Beban Tangan Sial Itu Reaksi Munculnya Beban Tangan Sial Itu Karena Ada Torsi Jadi Itu semua Reaksi Beban tangensial Beban statis Beban Kausan Ya Kalau Gak ada Aksi Gak ada Torsi Gak ada Beban Normal Gak ada Radial Gak ada Wt Gak ada Gak ada Namanya Aksi Ya Aksi Itu Dari Torsi Itu Sebenarnya Torsi Itu Dari Beban Maka Tidak Tidak Akan Ada Gaya Reaksi Aksinya Itu Mana Yaitu WR Disini Ada WR Ketika Gigi Ketemu Gigi Itu Tegak Lurusnya Itu Ada Gaya Normal Gaya Normal Ini Diurai Menjadi Dua WR Dan W Tangensial Maka Disini WR Ditambah Dengan W Tangensial Itu Sama Dengan WN Nah Sudut Yang Dipentuk Antara WT Dengan WN Disini Adalah Si Sudut Tekan Kemudian Disini Ada T T P Yang Dibentuk T P1 Disini Sama Dengan WR Sudutnya Sama Dengan Yang Dibentuk WR Dengan WRV Atau Sama Dengan Disini Garis Sumbu Ini Dengan Garis Sumbu Poros Pinion Ini Dengan Permukaan Kontak Disini Nah WR Disini Dure Menjadi Dua WR V Dan WR Nah L Jarak Kondisten Sedangkan B Disini Jarak Lebar Permukaan Disini Nah Ini Lebar Permukaan Dari Ujung Sebelah Kiri Ke Ujung Sebelah Kanan Disini Permukaan Gigi Kemudian RM Ini Sudut Yang Dibentuk Antara Sumbu Dengan WRH Disini WRH Ini Cari Tengah 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 Antara Kiri Dan Kanan Disini Ya Tengah Tengah Kemudian Berpotongan Dengan Pitch Disini Nah Disini Pitch Maka Disini Diambil DP Yang Terbesar Disini Nah RM Nah Disini RM Dikalikan Dengan WRH Disini Membentuk Moment Bending Membentuk Moment Bending Kalau RM Dikalikan Dengan WT Nah Disini Membentuk Torsi Jadi Emang Harus Tahu Bagaimana Gaya-gaya Menimbulkan Bending Dan Menimbulkan Torsi Hubungan Antara WR WT Dan WN Itu Ini Nah Karena WT Dan WR Disini Adalah Komponen Daripada WN Maka WN Yang Paling Panjang Jadi Ini Sebenarnya Posisinya Salah Ya Posisinya Itu Ya Karena Kita Menggambar Tiga Dimensi Yang Sudut Siku-sikunya Itu Harusnya Antara WR Dengan WT Ini Siku-siku Bukan WN Dengan WR Disini Yang Siku-siku Bukan Tapi Karena Gambar Tiga dimensi Dibalik Begini Sehingga Nampak Nampak Salah Nampak Salah WT 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 WN C C Berarti kan WN Disini Lebih Besar Karena Emang WT Dan WR Ini Jika Jumlah Vektornya Itu Sama Dengan WN WR Sama Dengan WN Kalikan Sin C Atau Sama Dengan W Tangensial Kalikan Tangan C WN Ini Yang Panjang Karena Penjumlahan Dijumlahkan Nah Sekarang Radius Rata-ratanya RM Itu Sama Dengan L Min B Per Dikalikan Sin Theta P1 Atau L Min B Per Dikalikan D B Per 2 L Nah WR Diulahkan Menjadi WR Dan WR V Sehingga WR Itu Beban Radial Yang Horizontal Berarti Ini Sama Dengan Gaya Aksial Itu Sama Dengan WR Sin Theta P1 Atau Sama Dengan WT Tangan C Dikalikan Dengan Sin Theta P1 Theta P1 Sudut Pitch Untuk Pinion Tangan C Disini Sudut Tekannya Kemudian Gaya Radial Yang Bekerja Pada Poros Pinion Yaitu WRV Sama Dengan WR Cos Theta P1 Atau WT Tangan C Dikalikan Cos Theta P1 Emang Agak Memingungkan Tapi Kalau Dibaca Berkali-kali Nanti Akan Menjadi Paham Nah Sekarang Desain Poros Untuk Bevel Gear Kalau Sudah Poros Berarti Ada Torsi Daya Ada Putaran Nah Ini Hubungannya T sama Dengan P Kalikan 60 Per 2 PN Nah Ini Dibolak Balik Bola Balik Nah Sementara WT Sendiri Itu Sama Dengan T Per RM Rata 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 Jari Jari Rata Rata Jari Jarinya Itu RM Ini Rumus Analitis Bukan Rumus Empiris Ini Rumus Analitis Bukan Rumus Empiris Ini Bukan Hasil Percobaan Maka Tidak Ada Yang Ngeklaim Ini Rumus Yang Siapa Nggak Ada Ngeklaim Ini Rumus Yang Siapa Nggak Ada Ngeklaim Tapi Kalau Tadi Persamaan Lewis Tadi Hubungan WT Dengan Faktor Bentuk Gigi Nah Itu Diklaim Oleh Lewis Karena Itu Bukan Rumus Matematika Bukan Rumus Rumus Hasil Analitis Tapi Rumus Empiris Rumus Empiris Disebutkan Siapa Yang Membuat Kemudian Untukkan Gaya Axial Dan Radial Yang Bekerja Pada Poros Pinion Nah Ini Hubungan WRH Dengan WR WRV Dengan WR Ini Mahasiswa Langsung Buka Rumus Saja Kemudian Nah Ini Momen Ini Yang Perlu Hati-hati Menentukan Resultan Momen Bending Pada Poros Pinion Yang Pertama Momen Bending Akibat WRH Dan WRV WRH Dan WRV Disini M1 Sama Dengan WRV Kalikan Overhang Min WRH Kalikan Dengan RM Nah Disini Besarnya Overhang Itu adalah Jarak Tegak Lurus Antara Baring Terhadap WRV Yang Menyebabkan Terjadinya Bending Nah Ini Saya Cari Di Buku Aslinya Yang Bahasa Inggris Itu Tidak Ada Penjelasan Overhang Itu Seperti Apa Itu Tidak Ada Ini Saya Jelaskan Kepada Mahasiswa Saya Tulis Sendiri Nah Disini Poros Pada Saya Jelaskan Kembali Disini Nah Disini Disini Baringnya Misalkan Dipasang Pada Disini Kan Poros Poros Pada Pinion Kemudian Namanya Poros Itu Harus Ada Baringnya Atau Cluckernya Atau Bantalannya Ini Fungsi Bantal Karena Bantal Itu Secara Umum Untuk Menahan Mendukung Kepala Nah Ini Kalau Pada Mesin Bantalan Itu Untuk Mendukung Poros Supaya Poros Berputar Tidak Lepas Dari Posisinya Tidak Copot Dari Posisinya Itu Maksudnya Poros Disini Akibat WRH Maka Dia Karena Jarak WRH Dengan Poros Disini Ada RM Maka RM Dikalikan WRH Disini Menyebabkan Bending Kemudian WRV Posisinya Disini Menyebabkan Bending Yang Berlawanan Dengan Arah Jarum Jam Itu Kan Yang Positif Yang Searah Dengan Jarum Jam Negatif Maka Dikurangi Nah Kalau Cluckernya Atau Baringnya Disini Maka Jarak Dari Disini Ke Dimana WRV Bekerja Nah Disini Itulah Overhang Mas 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 Bisa Menemukan Makna Daripada Overhang Itu Disitu Tidak Dijelaskan Tapi Kali Ini Saya Jelaskan Kepada Mahasiswa Seperti Itu Disitu Banyak Contoh Kasus Overhang Itu Diketahui Misalkan Dicontoh Nanti Mas Menemukan Diberitahu Diketahui Bahwa Overhang Itu Nilainya 150 Mili Atau 15 cm Itu Mas 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 Jarak Antara Bantalan Dengan Dimana WRV Itu Bekerja Itu 150 Mili Begitu Ya Buk Apatnya Orhang Itu Sama Dengan WT Nah Kira-kira Begitu Jaraknya WT Ke Klaker Sama Dengan Jaraknya WRV Itu Ke Klaker Ke Kebantalan Kebantalan Sama Nah Kemudian Ini Karena Min Buku-buku Banyak Yang Mengasumsikan Bahwa Arah Momen Yang Berlawanan Dengan Jarum Jam Itu Yang Positif Yang Positif Berlawanan Nah Disini WRH Kalikan RM Ini Searah Jarum Jam Sehingga Negatif Nah Sedangkan Ini Positif Nah Gitu Demikian Juga Untuk Momen Akibat WT Itu Kalikan Overhang Juga Disini Makna Overhang Kemudian Resultan Momen Binding Ini Resultannya Penjumlahan Kalau Penjumlahan Nilainya M1 Kwadrat Plus M2 Kwadrat Itu Diakarkan Itu Kalau Penjumlahan Seperti Pitagoras Itu Kemudian Nah Momen Puntir Ekivalen Itu Sama Dengan M Kwadrat Jadi Momen Binding Resultan Tadi Dimasukkan Kesini Plus T Kwadrat T Kwadrat Ini torsi Ekivalen Nah torsi Ekivalen Disini Artinya Menyatukan Disini Binding Dengan torsi Itu kan Beda Bahasa Beda Bahasa Beda Akibat Yang Yang Dirasakan Poros Kalau Bending Ini Kan Poros Bisa Menyebabkan Patah Melengkung Membengkok Sedangkan torsi Disini Bisa Menyebabkan Karena Ada Geseran Pihak Patah Juga Tetapi Dia Seperti Dipotong Begitu Memuntir Nah Ini Disatukan Bahasanya Dengan TE Nah Dari Sinilah TE Nilai TE Disini Torsi Ekivalen Disini Itu Dipakai Menggabungkan Moment dan Torsi Yang Bekerja Secara Bersama Sama Tadi Ini Dipakai Untuk Menentukan Diameter Pitch P16 Kalikan To Tegang Geser Dikalikan DP Pangkat 3 Sehingga Diameter Pitch Itu Bisa Diketahui Diameter Poros D Kecil Bukan DP D 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 Diameter Diameter Poros Untuk Pinion Diameter Poros Bukan Diameter Gigi Beda D 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 Hai sekarang contoh Hai contoh soal Hai di sini bebel gear ada sepasang bebel gear berarti antara penin dan hai eh kiri ya terbuat dari besi cor ya yang menghubungkan dua poros dengan sudut siku-siku ya siku-siku berarti meter-meter bebel gear gitu ya met meter gear diameter pitch pinion dan gear itu 80 mm dan 100 mm jadi disini karena siku-siku dia tta-s nya itu 90 derajat kemudian Hai diameter pitch untuk pinion itu 80 mm disini kemudian dijadikan meter 0,08 DG nya itu 100 mm sama dengan 0,1 mili 0,1 meter ya kemudian disini bentuk gigi itu sudutnya itu 14,5 derajat ya dengan bentuk komposite disini itu ini sama dengan sudut tekannya disini 14,5 derajat ya kemudian tegang statis yang diizinkan kedua gear nah ini sama ya tegang statisnya itu sigma-o sigma-o kalau untuk pinion dan gear ini sama itu 55 MPa sama dengan 55 Newton Newton per mm persegi kemudian mentransmisikan daya 2,75 ke luwot penya 2,75 jadikan word disini kemudian putaran nah ini kalau disini disini dikatakan diri jika pinion nah berarti disini putaran-putarannya pulangnya pinion ini mahasiswa kadang-kadang sering salah ini putaran punya nya siapa ya putaran punya penian kadang-kadang dimasukkan putaran punya gear MP dimasukkan NG nah ini salah ya nah pertanyaannya tentukan modul dan jumlah gigi artinya kita ini disuruh membuat gear dengan modul berapa kita pilih modul modul tuh tool atau pahat yang digunakan untuk memotong bentuk gigi ya dari roda gigi nah jumlah giginya berapa setiap gear dari sudut kekuatan dan cek desainnya dari sudut keausan pakai biwi itu ya nah kemudian batas ketahanan permukaan 630 nah batas ketahanan permukaan itu sigma-es 630 megapaskal kemudian modulis elastis tas itu untuk besi cor berarti pinion dan gear ini sama EP dan IG nya sama 80-84 kilo Newton per mm persegi dijadikan Newton per mm nah kita tinggal menggabungkan saja yang ditanyakan itu modulnya itu berapa penyelesaiannya modulnya berapa ya kita tulis hubungan ya antara FR DP DG dengan TTP1 sudut pitch untuk pinion ini nah ini nah ini ini sama dengan ini sama dengan ini tinggal masukkan yang diberitahu itu DP dan DG nah ini sudah otomatis TTP1 ketemu karena dia sudutnya itu 90 maka TTP2 sama dengan 90 min 38,66 ya di sini jadi TTP2 ini jadi TTP2 ini sama dengan 90 min TTP1 karena siku-siku ya TTS nya itu 90 derajat setelah sudut pitch nya ketemu maka sudut ekivalen ya jumlah gigi ekivalen untuk pinion TEP ya itu sama dengan TTP sekan TTP1 jadi sekan ini seper cos ya seper cos nah ini rupanya sama dengan 80 per M dikalikan sekan 38 TTP1 tadi kan 38,66 nah ketemu 102,4 per M jadi di sini TP itu sama dengan TP itu sama dengan DP per M nah DP nya sendiri kan 80 mili 80 jadi DP nya di 80 ya dimasukkan ke sini kemudian jumlah gigi ekivalen untuk gear itu TEG sama dengan TG dikalikan sekan TTP2 nah TG nya sendiri itu sama dengan di sini TG DG per M DG nya itu 100 maka TP sama dengan 100 per M dikalian ini ketemu 160 per M ini penggabungan persamaan nanti nah di sini karena kedua gigi terbuat dari bahan yang sama maka pinion adalah yang paling lemah sehingga perancangan didasarkan pada pinion nah kita pilih yang paling lemah itu ya kita pakai ya kalau yang paling kuat dipakai nanti yang kuat itu kuat giginya menahan beban keausan beban tangensial beban normal kuat tetapi pinion yang lemah itu bisa bisa tidak kuat makanya yang lemah itu ya kita pakai sebagai tolo ukur faktor bentuk gigi untuk pinion ini Y aksen P ini diberitahukan ini dari hasil rumus empiris nanti dalam soal itu diberitahukan YP aksen itu sama dengan ini ya gitu nah TEP nya dimasukkan di atas TEP nya ketemu nih ya nah TEP ketemu 102 disini per M nah dimasukkan TEP sama dengan 0,2,4 ini M nya taruh di atas karena ini per bawah tadi taruh di atas nah ketemu hubungan antara Y aksen P disini sama dengan 0,124 min 0,00668 M nah sekarang kecepatan pitch ya kecepatan pitch V kecepatan liniernya itu sama dengan PDP dikalikan NP per 60 kalau datanya itu DG dan NP boleh karena kecepatan linier untuk pinion dan gear itu sama ini khusus ya khusus untuk kecepatan saja ya kalau disini ya aksen P harus pakai P enggak boleh pakai TEG enggak boleh kalau yang disini boleh karena memang sama untuk mencari kecepatan linier itu rumusnya sama disini pakai DG dan NP boleh nah nilai-nilai ini dimasukkan semua sehingga ketemu kecepatannya 4,6 meter per sekon sehingga ya kalau kita mengambil rumus CV nya itu 6 per 6 plus V ini diketahui Anda bisa masukkan rumus ini yang diketahui itu di atas tadi sudah dijelaskan CV sama dengan 6 per 6 plus V nah dimasukkan ketemu CV ketemu kemudian L nya kalau DG dan TP nya sudah ketemu ya L nya pasti ketemu rumusnya itu ini ketemu L nya 64 B nya itu dia tadi tidak boleh lebih daripada L per 3 ya maka dimasukkan nah ini dibulatkan lebarnya itu 22 mili ya dibulatkan ke atas saja jangan ke bawah ya kemudian torsi pada pinion nah kalau tanya torsi pasti hubungannya dengan daya dan putaran ya sehingga ketemu torsinya kemudian beban tangan sial ini dari rumus analitis rumus penurunan matematika beban tangan sial dikalikan dengan jari-jari kan ketemu torsi maka beban tangan sial ini torsi dibagi dengan jari-jari pinion itu berapa diameter pitch pinion itu DP per 2 diameter bagi 2 ketemu jari-jari sehingga ketemu WT nah hubungan WT dengan Y aksen P modul B CV semua tadi variabel-variabel tadi itu yang kita hitung dari atas tadi untuk dimasukkan ke rumus ini ya sigma OP diberitahu CV berdasarkan kecepatan sudah ketemu B tadi sudah ketemu M yang dicari YP aksen ya sudah ketemu tapi masih ada variabel M yang belum ketahui L dan B ini sudah ketemu semua sehingga ada hubungan disini WT-nya ini ketemu disini 597 dimasukkan diturunkan sehingga ketemu rumus disini 597 sama dengan 175 M min 9,43 M kuadrat nah M disini kita masukkan kita masukkan ya modul yang ada itu kan ada 1 1,25 1,5 1,2 kemudian 2,5 3 dan seterusnya itu modul-modul yang yang umum itu misalnya 2 dimasukkan 2 nanti nilainya bagaimana kalau kurang ya tambah lagi 3 tambah lagi 4 tambah lagi nah ketemu akhirnya kita coba-coba dimasukkan M-nya disini itu ketemu 4,5 nah 4,5 tidak ada maka dipilih 5 tidak boleh 4,5 ini kita masukkan M-nya itu 4 artinya lebih kecil pembulatannya ke atas supaya giginya tambah kuat kalau ke bawah nanti giginya tambah lemah ya terutama beban tangan selnya yang kurang nah jumlah gigi aktualnya jumlah gigi aktualnya nah itu jumlah gigi aktualnya untuk pinion TP sama dengan DP per M M-nya kita pilih 5 maka jumlah giginya itu 16 di sini nah ini pinion yang sesungguhnya 16 dengan diameter 80 mili kemudian jumlah gigi pada akhir itu DG per M sama dengan 100 bagi 5 ketemu 20 nah jumlah gigi bisa berbeda tergantung diameter kalau diameternya kecil ya giginya giginya sedikit gitu ya kalau diameternya besar giginya banyak bukan giginya kecil tapi giginya banyak bukan giginya besar giginya sama modulnya saja ini pakai yang 5 ya otomatis sama ya 2 gigi yang kontak itu giginya sama kita periksa akhirnya ternyata rumusnya K disini faktor tegangan itu sama dengan ini semua dimasukkan K-nya ketemu 1,67 nah faktor aksio ini masih pakai saja rumusnya ya K disini 2 TEG per TEG plus TEB dimasukkan semua nilainya 1,22 sehingga terhadap beban kawusan rumusnya di atas tadi sudah dijelaskan semua variable kaki semua dimasukkan ketemu 4,640 newton nah rupanya besar mana dia nah ketika beban maksimum untuk kawusan lebih besar daripada beban tangensial oleh karena itu desain aman ditinjau dari kawusan nah jadi terhadap tangensial saja aman ya nah berarti dia tidak mudah aus begitu karena ini lebih besar nah sekarang ini tugas bisa dikerjakan nah selanjutnya kami akan putarkan sebuah video ya untuk bebel gear ya cara membuat modulnya dan sebagainya akan saya tampilkan nah ada di mahasiswa ini adalah proses membobut permukaan dari bebel gear ini pada mesin bubut ini kemudian membuat lubang porosnya ini juga pada mesin bubut nah kalau toolnya itu tadi drilling nah kemudian nah ini proses pelurusan atau center antara modul yang berputar ini modul dengan center drill nah ini pada mesin milling ini pada mesin milling atau pada mesin fries kemudian ini kontrol ya nah dial indikatornya itu untuk mengecek kelurusannya nah disini lembaran yang tipis itu untuk mengetes bahwa dia sudah berdekatan dengan permukaan dengan permukaan antara modul yang digunakan untuk memotong tadi itu untuk gigi itu nah sekarang ini untuk menghitung ini pakai kepala indik namanya nah sekarang proses pemotongan proses pemotongan nah itu indiknya untuk mengatur jumlah giginya misalkan 24 maka 360 bagi 34 nanti jaraknya berapa setiap berapa derajat itu nah ini proses memotongan pada mesin fries jenis vertikal jenis vertikal jenis vertikal berapa derajat ya 360 derajat dibagi 24 gigi itu akan menjadi berapa derajat itu gerakan dari gigi kiri yang dicekam tadi itu oleh kepala indik yang sebelah kiri itu nah sebelah kanan yang berputar itu modul saya ulang lagi modul supaya tidak keliru itu modul dilakukan sampai gigi ke 24 maka dia akan tepat persis lebar giginya sama kemudian giginya semua sama sudah ada kegeliruan lagi kemudian selanjutnya kita akan tampilkan video proses perakitan bevel gear yang digabung dengan helical gear pada gearbox jadi satu gearbox itu terdiri dari dua jenis gigi yang berbeda nah yang tampak pada layar itu helical gear nah kemudian bevel gear itu yang bagian input yang sekarang sedang terdakit itu nah bevel gear yang kerucut itu yang di bawah itu nah ini gearboxnya ini gearboxnya jadi di di dalam gearbox itu kita bisa menebak dari posisi poros ya di luar itu bisa bisa nampak mana bevel gear mana yang helical gear oke ketika inputnya dengan outputnya itu porosnya seperti tampak pada layar inputnya itu yang sebelah kanan itu outputnya yang poros yang besar belah diri itu itu kan tegak lurus nah lihat jadi setelah input disitu nah setelah inputnya yang berputar yang warna biru itu inputnya itu pakai helical gear dulu kemudian diteruskan ke bevel gear kemudian diteruskan lagi ke helical gear lagi helical gear lagi nah ini kelihatan inputnya yang sebelah kanan nah motornya itu artinya inputnya outputnya yang sebelah kiri nah ciri-ciri dari bevel gear yang ada di dalam gearbox itu nampak bahwa poros input yang sebelah kanan itu outputnya sebelah kiri itu pasti dia pakai bevel gear ya karena porosnya tegak lurus dan di kasumbu poros kecil dan yang besar itu diteruskan maka dia akan berpotongan itu ciri-ciri bevel gear nah kemudian apabila inputnya dengan outputnya itu porosnya itu jauh berarti disitu ada helical gear yang ada di dalamnya itu nah beda dengan pada gearbox ini dia berdekatan maka dia hanya satu saja bevel gear saja nah demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih